Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakalan ngasih tunjuk ke kalian Skincare routine aku, updated skincare routine Untuk membuat efek Glowing di muka Nah, ini kalian bisa ngeliat Aku gak pake highlighter sama sekali Sekarang muka aku itu Glowing banget, kalau misalnya Kalian juga udah pernah liat di instagram Aku sering banget nge-snapgram Tentang memamerkan kulitku yang sekarang Glowing Oke, sebelum mulai videonya, aku mau kasih tau dulu Kenapa aku sekarang Berpindah haluan Ingin membuat glowing Muka gitu Jadi, waktu dari Sepulang dari Hongkong Itu aku, muka aku tuh udah kering banget Bener-bener sampe yang kayak bisa pecah-pecah gitu Terus, pas udah mendingan Aku ke Bali, dan pas di Bali Pulang dari Bali, dan pas di Balinya Itu muka aku keringnya kebangetan Sampai akhirnya aku mutusin buat Oke, gue harus cari skincare yang baru dulu Untuk mengembalikan kulit aku yang semula gitu Setelah mencari-cari Akhirnya Dapet Dan to talk Dan kalian minta aku nge-share Apa aja Skincernya So, ya kalo misalnya kalian penasaran skincare-nya apa aja Just keep on watching Oke, yang pertama Itu aku pake makeup remover dari Garnier Micellar Water Awalnya aku pake dari Corrine de Farme Tapi lagi abis Dan yang gel itu selalu out of stock Adanya yang water Aku gak mau Jadinya aku nyobain si Garnier Ini aku untuk yang sensitive skin deh Kayaknya Yang warna pink Dan ini enak-enak aja sih Maksudnya ini aku cuma ngasih tau aja Pembersih muka aku apa Terus aku pake bio water strawberry Ini dari Kiss Scrap Nanti aku taro instagramnya di bawah aja Ini dari Kiss Scrap Ini tuh kayak kangen water gitu deh Dan menurut aku Selama aku pake ini di Bali Itu bener-bener ngebuat Kulit aku jadi lebih lembab Dibanding kalo gak pake ini gitu Jadi menurut aku Kalo misalnya kalian lagi traveling ke tempat-tempat panas Kalian bisa banget Beli si Kiss Scrap ini Terus abis aku pake si Kiss Scrap ini Aku pake hydrating toner Dari The Body Shop Vitamin E Nah, menurut aku Kayaknya ini yang bikin kulit aku glowing Karena semenjak aku pake ini Itu baru mulai tuh Keliatan banget glowingnya bisa sampe kayak gini Kalo misalnya kalian pengikut setiap video aku Kalian juga pasti bisa ngebandingin Dimana muka aku yang emang bener-bener kering Dan dimana yang bener-bener glowingnya sampe kayak gini Yang glowingnya kayak gini Kayaknya baru 2 video kali ya Atau 3 gitu Nah, aku kenapa bisa memilih ini Karena waktu itu aku lagi pergi sama Delmira ke Krokas Terus dia tuh ngecek di Body Shop Krokas Tentang kulitnya Nah, aku juga ngecek di Body Shop Dan dia nyaraninnya untuk pilih pake produk yang vitamin E Yang kayak gini Nah, terus aku lebih memilih untuk beli si hydrating tonernya Karena gak tau sih Aku bener-bener tertarik aja Terus ini bisa mengecilkan pori-pori juga Kalo di aku sih pori-pori aku jadi kayak kecil gitu Karena pori-pori aku lumayan besar Dan setelah pake ini jadi agak kecil sedikit Dan setelah 2 kali pemakaian lah 2 hari atau 3 hari gitu Itu mulai keliatan glowingnya Dan itu mulai balik lagi kulit aku ke kayak dulu Gak kering-kering banget Karena kulit aku kan kombinasi Harganya aku lupa Kayaknya cuma 190-an deh 90-an something gitu Kalian cek aja ke Body Shop Kalo misalnya kalian lebih pengen tau kulit kalian tuh apa Dan produk apa yang cocok Cuman ini my favorite banget parah Oke, sehabis aku pake hydrating tonernya Body Shop Aku disini pake Veril Moisturizing Gel Kalo misalnya kalian juga udah pernah ngeliat video aku tentang Veril ini Yang aku bilang emang bener-bener berfungsi Ya emang iya dia emang bener-bener berfungsi Ini aku pake udah sampe mau abis Aku juga pake ini dari jaman dari Hong Kong ke Bali Pokoknya 2 liburan terakhir itu aku juga rutin pake ini Setelah aku pake si Veril, aku pake eye cream dari Tarte Ini dia marah juga si Brighter Eye Treatment Ini aku beli di Dazzler Beauty Kalian bisa cek, nanti aku taro di description box atau disini Aku beli Dazzler Beauty ini yang travel size Jadi pertama tuh aku nyoba-nyoba doang gitu kan Karena kayak udah sempet ngeliat review dari orang-orang mengenai Tarte ini juga bagus Terus aku coba Dan emang tipe bahwa mata aku itu kering banget Dan pas aku coba si Tarte ini jadi lebih lembab Jadi biasanya aku pake concealer Maybelline Age Rewind yang baru-baru ini Nah kalo pake Maybelline Age Rewind aku mesti ngerasa agak nge-creasing Maksudnya agak pecah-pecah gitu karena emang under eye aku tuh sekering itu Kalo dipegang tuh kayak emang kayak kasar banget gitu Dan gelap banget Terus setelah aku pake Tarte Aku nyobain lagi pake Maybelline Age Rewind Itu bener-bener gak nge-creasing sama sekali Dan itu bener-bener ngilangin hitam dari kantong mata Jadi bener-bener emang berhasiat dan berhasil seberhasil itu Jadi aku nyaranin banget ke kalian beli Tarte ini Yang si Brighter Eye Treatment Kalo misalnya kalian punya masalah tentang bawah mata Karena aku juga beli yang travel size Karena aku mau nyoba dulu dan emang lebih murah Aku takutnya kalo aku udah beli yang original size udah mahal terus gak cocok Jadi aku lebih milih yang travel size dulu dan ternyata cocok Dan abisnya tuh lama Dan pakenya tuh kayak sedikit aja tuh udah bisa buat dua mata Dan yang terakhir adalah kalo misalnya aku lagi punya jerawat Nah akhir-akhir ini karena aku lagi menstruasi Jadi aku selalu mendapatkan jerawat kalo lagi mens doang Walaupun kecil tapi itu agak cukup menyakitkan gitu Nah kalian suka nanya kalo misalnya aku jerawatan aku pake apa Kalo di aku aku cocoknya pake Clean & Clear Active Clear Speed Clearing Acne Gel Yang ini Ini belinya dimana-mana ada di supermarket Superindo dan lain-lainnya Aku pake ini buat di jerawat Dan itu kalo di aku ya guys Aku gak tau kalo misalnya di kalian gimana Kalo di aku besokan paginya itu jerawat aku langsung meredah Jadi kayak oksi gitu lah Cuman versi lebih murahnya dan lebih gampang dicarinya Ya jadi siapa tau kalo misalnya kalian mau ngilangin jerawat atau bekas jerawat Kalian bisa pake si Clean & Clear Tadinya aku pake si Veril Tapi si Veril udah abis Gara-gara dimintain sama saudara-saudara aku Jadi ya adalah back to Clean & Clear again Tapi kalo misalnya kalian mau yang bener-bener cepet sih ya Veril juga cepet kok Pokoknya itu yang aku rekomendatin ke kalian Veril dan Clean & Clear So itu dia tadi guys Gimana skincare rutin aku Updated skincare rutin aku Untuk membuat kulit aku lebih glowing Seperti ini Siapa tau cocok di kalian Dan kalian bisa nyobain Dan kalo misalnya kalian mau tau lip care rutin aku apa aja Kalian bisa cek disini Kalo misalnya kalian mau ngeliat video aku yang sebelum ini Bisa cek juga disini Dan kalian bisa subscribe disini And I'll see you guys on my next video Byeee